Hari ini kita akan membahas cara untuk memasang beruang kutub What? Maluku Mau tau? Paper dulu Jadi hari ini kita akan membahas tentang GERD atau asam lambung atau gastrosophageal reflux disease Ya keren kali GERD Gastroesophageal reflux disease Komen GERD disingkat GERD Jadi karena penyakit itu adalah penyakit umum Halayak umum di lingkungan sekarang apalagi zaman-zaman sekarang ya Jika kita ingin rendang itu ada instan rasa rendang Jadi kita makannya pola makannya itu gak tertata Apa itu GERD? Jadi GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease GERD atau asam lambung Oke langsung saja ke definisinya Jadi definisinya adalah ketika lambung kita itu sebenarnya ada katup yang untuk mengontrol masuk keluarnya makanan dan untuk membatasi asam lambung Nah ketika katup itu melemah, katup di dalam lambung itu melemah Otomatis ketika ada makanan masuk, airnya yang akan naik disebut dengan heat burn Heat burn itu kayak sensasi terbakar Jadi apa namanya, tergantung Heart burn Heart burn Hati terbakar Gastroesophageal reflux disease Ya itu Heat burn, heat burn Kalau heart burn kan yang terbakar hatinya Anjay Oke konsultasi di 081 Jadi sensasi heat burn itu adalah sensasi utama yang biasanya dirasakan oleh si penderita asam lambung Jadi nanti beda-beda tergantung dengan fungsi katupnya Apakah dia sudah terlalu melemah hingga sampai ke dada atau bahkan sampai ke tenggorokan sensasi heat burnnya itu Nah gejalanya itu ada juga yang seperti mual, muntah, panas, dingin, gak nangsung makan, PMS, terus tiba-tiba pingin kayak meteor jatuh, seperti itu biasanya Enggak, itu tanda kejala heat burn juga Seperti itu Jadi emang banyak sih Apalagi kalau cewek ya Ketika dia asam lambung itu biasanya melingung Kamu salah, kamu salah Padahal dia asam lambung Padahal yang datang cuma tikang parkir Bayangkan, tikang parkir disalahkan Jadi untuk Apa namanya Penanganannya cukup mudah jadi teman-teman sebenarnya Jadi untuk yang pertama itu menurunkan berat badan Karena apa? Karena ketika berat badan kita bertambah lambung itu That's true That's true Kenapa? Kenapa? Kenapa kok harus menurunkan berat badan? Karena ketika kita terlalu berat badan yang kita bertambah Itu kan otomatis rongga-rongga yang ada di dalam abdomen Ada di dalam perut kita akan tertutup Terisi dengan lemak, bukan tertutup Terisi dengan lemak Lalu lemak itu akan mengompres lambung kita Jadi lambung itu guna dia bisa mengembang lebih besar Gara-gara dia tertekan Terjaan Terus dia jadi mengembangnya tidak terlalu bagus Nah ketika dia tidak maksimal Otomatis asam lambungnya ya Naik itu Yang biasanya untuk Penderita berat badan yang berlebihan Yang kedua yaitu untuk cewek tidak merokok Nanti cowok boleh? Cowok boleh merokok Cewek enggak boleh? Cewok enggak boleh Oke jadi Kan cowok punya lambung juga? Iya tapi kan 4 lambung Coba cewek pernah enggak makan misan 3 Cowok sering Itu pun pakai nasi Lambung kita berbeda Itu udah kudrat Allah tuh Enggak enggak Jadi hindari merokok juga Karena merokok menyebabkan banyak hal Enggak tak sebutkan satu-satu Enggak tak sebutkan satu-satu Yang ketiga Meninggikan kepala ketika tidur Jadi ketika kamu makan Tapi sebaiknya ketika makan enggak langsung tidur ya Jadi kayak apa namanya Sayang dulu atau salto Tapi ular makan langsung Itu kan anggap Enggak 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 Emang dia dibuat seperti itu sistemnya Kita enggak bisa Kita makan sambil terbang Kayak elangnya enggak bisa Elang enggak pernah makan sambil terbang Iya Emang adabnya makan sambil duduk Iya bener Kalau enggak duduk salah Makan ya tidurnya Iya duduk juga Tingurnya orang duduk Oke jadi lanjut Kita apa namanya Habis Obesitas Obesitas kurangi merokok Terus ketika tidur Ditinggikan agak tinggikan kepalanya Terus menghindari makanan atau minuman Beralkohol atau bersoda Jadi yang kaya soda yang bisa membuat perut kita kembung Itu dihindari dulu Terus tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat Enggak usah sok-sokan pakai Korset 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 Stood Nah gitu Jadi itu juga akan menghalangi Perkembangan abdomen yang kita punya Terus untuk Langkah-langkahnya apalagi mas Biasanya Kalau GERD itu kan Kalian sudah hafal diri kalian sendiri ya Biasanya kalau tidak ma'am akan Atam lambung naik Nah itu biasanya sedia obat antasit Ya pokoknya yang mengurangi Apa namanya Pembentukan asam lambung Atau menurunkan kadar asam lambungnya Itu bisa sangu antasit Seperti itu Mungkin untuk GERD kali ini itu dulu Untuk langkah-langkah awal Tapi kalau Emang sudah berhari-hari Tidak sembuh Tetap harus ke dokter Untuk penanganan lebih lanjut Nah itu kalian ganti spedpat atau bagaimana Yang penting Coba BABJS 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 Bisa dong Tapi ternyata terpilih Tuhan itu Di BABJS juga bisa Tidak sembuh ya Oke sampai Tunggu Sampai Tunggu depan Bye BABJS Bye